Intro Perayaan tahun baru Imlek 2565 yang jatuh pada hari Jumat 31 Januari 2014 menjadi berkat tersendiri bagi kelompok kesenian Barongsai. Kelompok kesenian tradisional masyarakat Tionghoa ini cukup menarik perhatian warga dan merupakan hiburan khas bagi warga yang merayakan Imlek. Sejak Jumat pagi, suara tabuhan Barongsai terdengar nyaring di kawasan perumahan Kavling, Sepancur, Batam. Di komplek perumahan ini setidaknya ada 300 kepala keluarga warga suku Tionghoa pindahan dari penggusuran Damduri Angkang yang dilokasi oleh Badan Otorita Batam pada tahun 1986. Suasana perayaan Hari Raya Imlek di kawasan ini sangat khas dan menjadi daya tarik warga sekitar. Salah satunya yakni kesenian Barongsai. Sejak pagi, sekelompok pemain kesenian Barongsai sudah berjalan berkeliling dari rumah ke rumah warga Tionghoa dengan berjalan kaki sambil menyinggahi satu persatu ke dalam rumah. Mereka melakukan ritual pemujaan di depan altar para dewa. Ritual kelompok Barongsai ini hanya berlangsung singkat sekitar 5 menit saja karena kelompok Barongsai sudah ditunggu oleh pemilik rumah yang lain. Pak Lim, Ketua Kelompok Barongsai, Sepancur, mengatakan, dulu warga Kavling Sepancur masih mendatangkan kelompok Barongsai dari Nagoya. Namun setelah mendapat sumbangan dari wakil gubernur Surera Spationo, atraksi kesenian Barongsai setiap hari Raya Imlek dapat dilakukan warga Sepancur sendiri. Selamat menikmati! selamat menikmati diundang atau keliling-keliling gitu ya ya kita itu sebagai di Imlek ini kita itu untuk di keliling-keliling itu sepancur disini, oh pancur ya jadi ada berapa rumah rencananya hari ini, kalau kita tidak ditentu namanya rumah disini semuanya ada 300an tetapi kita tidak bisa ada waktu mungkin esok hari lagi lusang esok hari ya, jadi mulai jam berapa ini tadi tadi mulainya jam 8 oh bagi mereka yang mengundang ini merupakan apa ya kegiatan Imlek apa ini bareng saya ini memang itu kegiatan Imlek syaratnya supaya mendapat berkah dari Dewa supaya berkat semuanya dari Dewa berkat semuanya seluruh Batam oke nama lakam siapa? Pak Lim Pak Lim hingga Jumat siang sekitar puluhan rumah telah disinggahi kelompok Barongsai artinya puluhan angpau yang diberikan tuan rumah juga sediakan tongi oleh para pemain Barongsai ini Andri Sofyan, STV Batam mengabarkan selamat menikmati